ukurannya gede, apa kecil deh? kecil jadi emang sekarang ini harus cari yang gede-gede deh kalau yang gede-gede itu biasa bikin nyaman nikmat deh atuh lah batang terong, belum coba? belum coba beli terong besok oh yang diatasnya itu ya? iya yang diatasnya, abis itu ditusuk-tusuk gitu eh maksudnya abis itu dipegang, aduh kayaan nih atau suka jalan-jalan ya? iya sukanya ini, ngekep jalan-jalan gitu deh tau gak jalan-jalannya kemana? kemana? jalan-jalan ke hati kabu jadi kalo abang suka jalan-jalan, kalo Ica sukanya diem-diem asik, diem-diemnya kemana deh? diem-diem suka sama abang i found it 10 ribu mah eh pertama, pertama saya gak pernah diperhatiin deh ya sedih banget sih bang tapi kan banyak yang merhatiin diem-diem iya banyakannya cowok deh kalo abang gak berhentiin Ica buat cari laki-laki yang lain halo keluargaawan, kembali lagi di Motovlog tidak terkenal oke deh kali ini gue bakal ngevlog bersama wanita cantik jomblo seperti keinginan kalian tapi sebelum itu jangan lupa klik like-nya dan jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe sekarang juga dan bagi kalian yang pengen update video-video terbaru langsung aja follow instagram at riski underscore motovlog dan bagaimana keseruannya? langsung aja ditonton ya guys halo kawan-kawan kembali lagi di reski motovlognya oke kembali lagi nak motovlog tidak terkenal asik tapi tenang, tenang kali ini gue akan gonceng salah satu wanita lagi asik ya kan kali ini konten gue mulai ngasah jok belakang gak seperti yang dulu-dulu dulu-dulu kan jok belakang kan agak-agak-agak berdebu kawan-kawan ya abang ngapain pake jok belakang jok belakang kan berdebu seperti apa keseruannya? kita tonton aja lah pokoknya ya kita tanya-tanya dan tentunya ini bakal gue jawab pertanyaan dari kalian yang kemarin bang kalo bisa carinya yang jomblo dong asik oke kawan-kawan gue cari yang jomblo untuk kalian semua oke gimana keseruannya? kita tonton langsung aja dan stay tune terus halo kawan-kawan kembali lagi di reski motovlognya bersama motovlog tidak terkenal kali ini ya kan aduh kali ini gue lagi ketatangan lagi tamu gue sasing kan bersama mbak siapa mbak? anisa asik mbak anisa jadi ini gue gak jauh beda sama ojek online kawan-kawan ya jadi ini ojek online versi privat jadi bagi kalian para wanita-wanita yang mau diantar reski motovlog silahkan kirim ke gmail tuliskan persyaratan anda kalo misalkan kalian mau asik oke kita kenalan dulu nih sama mbak-mbak belakang nih aduh mbak nisa halo hai aduh mbak jangan kaku amat mbak santai aja mbak aduh kaku nih kenapa digoncing porong kaku gitu malu kenapa malu jangan malu-malu nanti kalo malu-malu nanti gak ada yang mau sama kamu asik banyak kalo weh aduh gak bercanda aduh gak enak nih sama cowok-cowok yang lagi berikate sama mbaknya aduh mas mohon maaf ini masih emas mbak-mas ini kenalan dulu mbak mbak ini anisa siapa terus ada instagram apa engga mungkin dari kawan-kawan subscriber ada yang pengen tau gitu silahkan mbak ya nama gue anisa macantia prdv kalo alamat instagramnya engga etani sama can asik udah punya cowok mbak belum aduh belum punya cowok baru putus baru putus aduh aduh ini 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 yang keseneng kan mbak ini ini buat kalian nih yang kemarin minta request bakal bawa ceweknya yang jomblo dong nih jomblo jadi baru putus ya mbak ya iya aduh mbak kenapa bisa mbak diputusin jangan-jangan kayak saya lagi kayak saya kan ditikung gitu terus ditinggal nikah mbak gak jauh beda dari situ ya enggak sih oh mbak diapain mbak ya putus karena kesepakatan bersama aja bosen gitu apa gimana enggak beda pendapat beda pendapat aja putus gitu ya ya bukan maksudnya banyak cek cok juga lah udah gak nyaman mungkin hmm bukan karena ditikung ditinggalin alhamdulillah sih enggak alhamdulillah ya enggak mbak mbak bacaan udah berapa lama mbak yang kemarin ya iya 5 tahun wow mau 5 tahun bapak aduh bapaknya sampe nengat loh aduh mau 5 tahun iya mau 5 tahun 5 tahun pacaran putus begitu saja iya udah putus nyambung putus nyambung beratus-ratus kali mungkin ini pelajaran ya mbak ya kalau pacaran tuh jangan lama-lama ya mbak ya bener iya lama-lama pacaran belum tentu jadian ya belum tentu jodoh iya belum tentu jodoh gitu aduh sama kayak saya aduh pacaran lama-lama dia gagal iya hahaha kok bisa sih mbak ya ampun mbak 5 tahun lho mbak mending sama kalau sudah 5 tahun tuh aduh udahlah iya gak capek mbak nyari lagi mbak iya udah capek sebenernya cuman ya dari dia nya mau utusin juga yaudah mbak saya mau tanya lagi mbak ini mohon maafin mbak ya saya kepo-kepo mbak saya kan ya namanya motor vlogger tidak terkenal yang sekarang kerjaannya jadi kayak apa wartawan mbak hahaha mbak tipikal cowoknya itu yang kayak mana sih mbak iya yang gimana ya yang pengertian yang pasti dia pengertian ya iya iya oh bukan yang bikin nyaman ya bikin nyaman juga sih yang bikin nyaman cewek ini rata-rata dibikin nyaman mau ya iyalah kalau gak nyaman buat apa kan asiknya juga bener juga lama-lama ya nah btw by the way nih mbak kan sudah pacaran 5 tahun iya yang ngutusin siapa mbak dua-duanya sih pertama sih dari dia duluan tapi yaudahlah oh dari dia duluan yang ngutusin mbak ya hahaha mbak kalau saya saranin mbak kalau dalam satu perhubungan cinta mbak asik ini dokter Rizky motoplok Aldi bedah cinta ya saya kasih tau aja iya cara gimana untuk tidak sakit hati terlalu lama mbak kalau misalkan suatu hubungan sudah mulai rentan dan mbak berakhir mbak jangan sampai mbak yang ngutusin mbak iya karena kalau mbak yang ngutusin mbak keselan deh nah orang yang ngutusin itu adalah orang yang lebih rentan untuk merasakan penyesalan asik dokter cinta harus ke motoplok siapa dulu pengalaman dalam bedah cinta hahaha pacaran berapa kali? udah 5 kali wah kalahin abang abang aja pacaran 3 kali tiap seminggu ada oh iya seminggu ada wah tiap seminggu ada iya wah menantang nih kan SMP dulu oh SMP dulu seminggu doang iya kenapa tuh alesannya tuh iya gak enak aja gak enak ya gak gede ya kan cinta-cinta monyet gitu oh gitu ukurannya gede ya apa kecil deh iya kecil oh kecil ya deh iya jadi emang sekarang ini emang harus cari yang gede-gede deh iya kalau yang gede-gede tuh biasanya bikin nyaman nikmat deh iya iya kalau kecil-kecil itu gak seru kan deh hahaha gede eh eh apa nih ade apa ya pembahasannya aduh aduh maksudnya cintanya deh iya bener kasih saya yang cintanya ke ade lebih besar atau lebih kecil kan enakan yang besar ya deh ah hah penonton nih udah mulai meres nih ah kayak gitu dong pemikiran tuh harus stay positif dong iya hahaha saya gak pernah diperhatiin deh iya sedih banget sih bang iya aduh kayaknya seneng aja tapi kan banyak yang merhatiin diem-diem iya banyakannya cowok deh hahaha hahaha cowok subscriber abang rata-rata dominannya cowok deh oh gitu jadi kalau ngasih perhatian tuh cowok semua kadang gak sedih saya deh iya jadi pertanyaan pada diri saya saya ini sebenernya apa gitu hahaha hahaha subscriber saya ini sebenernya apa gitu aduh kadang terlalu homo saya kadang diperhatiin sama cowok-cowok deh abang semangat geploknya cowok deh iya Allah kalau cewek kan enak gitu aden ayem ini cowok deh beli-beli gimana gitu hahaha batang ketemu batang waduh hahaha emang terong ada batangnya? ada batang terong belum coba? belum coba beli terong besok oh yang diatasnya itu ya? nah iya yang diatasnya oh iya abis itu ditusuk-tusuk gitu eh maksudnya abis itu dipegang aduh bahayan nih hahaha abang suka jalan-jalan ya? iya sukanya ini ngeplok jalan-jalan gitu deh tau gak jalan-jalannya kemana? kemana? jalan-jalan ke hati kabu aaah hahaha berarti kalau abang suka jalan-jalan kalau Icah sukanya diem-diem asik diem-diemnya kemana deh? diem-diem suka sama abang hahaha aduh 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 oleng aduh oleng kayaknya tuh hari ini kok cerah banget gitu ya hmm agak panas deh iya gapapa panas-panas dek yang penting cerah hee tau gak kenapa cerah? kenapa? karena ada kabu hahaha hari tadi makan apa dek? makan ayam hmm makan ayam ya gapapa yang penting jangan makan hati ya dek iyalah karena kalau makan hati itu sakit sakit banget tapi gapapa kok hati abang udah tenang kok gitu? karena ada kabu hahaha abang abang tau gak bedanya eh persamaan abang sama lampu merah persamaan abang sama lampu merah? iya apa tuh? sama-sama ngeberhentiin kalo lampu merah ngeberhentiin mobil sama motor kalo abang ngeberhentiin Icah buat cari laki-laki yang lain hahaha kamu tau gak perbedaan lampu hijau sama kamu apa? apa tuh? kalo lampu hijau diem aja hee kalo kamu ngegas terus hahaha ade tau gak kenapa daun itu warnanya hijau? karena dia ada chlorophyllnya mungkin? bukan kenapa? kalo warna merah itu warna cinta kamu? eh warna cinta aku kabar hahaha hahaha waduh gampang gampang ade ade kenapa tau gak kenapa gunung itu tinggi-tinggi? kenapa? karena kalo gak tinggi rasanya hahaha hahaha rasanya rasanya pengen nabrak orang aja deh gitu aja deh hahaha ade itu bapak mau kemana sih? ade emang tau gak bedanya tahun 1990 tahun 1990 sama tahun 2019 apa tuh? apa tuh? hahaha kalo tahun 1990 itu ceritanya Dilan kalo 2019 itu ceritanya kita hahaha hahaha isi bensin dulukan mau bawa cewek mau bawa apa mau bawa cowok i found it 10 ribu mbak hahaha hahaha eh pertamak pertamak minimal 11 ribu wah ada mbak ada mbak hahaha hahaha apa isi bensin tuh 10 ribu aja dengan sebanyak-banyak eh oke terima kasih mbak aneh gak sih mbak motor kayak gini isi bensin 11 ribu gitu oke hahaha mbaknya malu hahaha ya maaf mbak isi bensinnya kayak gitu ciri khas ya mbak ciri khas dong 10 ribu pertama tapi sekarang aaah aduh aduh cara ngebrutin motor kayak gitu kawan-kawannya teriak hahaha oke kawan-kawan aduh tadi mau ending jadi kalo misalkan kalian yang suka konten-konten kayak gini kalian bisa ketik like atau kalian bisa komen di bawah apa ngerisin mbak aduh ini udah sesuai request ya cari cewek yang jomblo ya sesuai dengan keinginan kalian ya aduh oke langsung aja tutup mbak dada kita atau gimana apa bisa dada atau ada gimana oh dada dada dadah kawan-kawan balik di vlog berikutnya dadah